Setelah aku begini, keandukan, buka sedikit, tau kan aku agak turunin, aku nampaknya gini-gini Kayak keringetan kan, otomatis langsung kayak, hey where you from, kayak gitu-gitu Hai, dari Jakarta, gitu Mylan, 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 Mylan Syerus Mylan Syerus, spesial, aku pake pink Dan aku pake maroon, kombinasinya bagus Langsung berumbun ke camat aku guys, jujur gue pas turun tadi, kamu udah disini Ini, I'm speaking, I adore you, you look so beautiful Thank you so much Ini bukan berusaha menjilat loh, ini jujur kalo ada, orang yang bilang kamu gak cantik, dia gak ada-ngada Dia hanya gak bisa terima aja itu Ya mungkin, beberapa orang ya, banyak pro dan kontra mungkin Iya, jadi aku nih denger banyak nih sebenernya, tanpa berbahasa bahasi, aku denger kalo kamu dulu Gak mau banget ngelakuin perubahan sama diri kamu, tiba-tiba kamu melakukan perubahan Eh, nanti dulu aku gak melakukan perubahan sesemua total, gak Oke Aku masih, I still have Iya punya ya Masih punya Tapi tidak keliatan kalo di foto Kalo di foto tidak keliatan emang Kan mut-mutan juga, dia mau keluar, mau enggak, kapan saja Oh baik Oh oke Oke Saya berusaha tidak berimajinasi tadi, oke baiklah kalo begitu Jadi apa yang membuat kamu memutuskan untuk Dulu kan, maaf ya Lennya, dulu kan kamu belum punya boobs And suddenly kamu sekarang punya boobs, dan saya gak mau ngeliat kesitu Karena itu bagus sekali bentuknya Sumpah, itu apa yang membuat kamu bergeser pandangan kamu dari yang tadi gak mau Terus tiba-tiba, ah bikin ah gitu Tadinya emang aku, pikir kan aku emang di dunia modeling kan Dan biasanya orang-orang modeling itu tidak besar gitu Iya Kebanyakan, dan aku mikir kayak Apa aku serjiri aja ya Dan aku kan lebih ke bong seksual gitu kan Iya Jadi emang karakter aku seperti itu gitu Dan modeling aku, ya aku lebih suka ya emang Victorious degree contoh Yes Lebih ke, oh gitu kan Tapi ya aku mikir waktu itu OPEG ya Karena kebaikan orang mikir sebelum aku bertindak operasi Banyak orang yang bilang Jangan deh aja melakukan operasi gitu Kenapa? Karena lebih bagus kayakmu natural gitu Oh natural Kan depends orang ya Betul Dan aku tanya ke my mom gitu Enggak deh udah bagus seperti itu gitu Dan cocok di kamu Dan Tapi mungkin orang Mikir kayak Setelah gue operasi mungkin orang bakal bisa komen gitu kan Karena aku belum operasi Jadi pas aku setelah operasi Nih Sudah Komen deh silahkan Dan mereka semua langsung kayak speechless Kayak wow Bagus Dan udah cukup Iya itu aku lakuin bagus sih Bagus banget gitu loh Berarti operasinya di Indo atau di luar? Aku di Thailand Di Thailand ya emang bagus di sana ya Iya Nah tadinya sebelum operasi aku lihat sempet Lumayan sih Itu diapain? Maksudnya ada triknya atau Aku denger-dengar minum itu juga ya? Sebenernya kalo trik enggak sih Aku lebih ke hormon terapi Iya Pil Pil KB bener gak sih? Iya pil KB itu Cuman kan depends on your body gitu Oke Kadang ada orang yang udah tekit banyak hormon Tapi gak mengaruhi badannya gitu Lebih Malah Maskulin Apa? Bentuk maskulinnya Lebih menonjol gitu Dan aku lebih banyak Feminine karakteristiknya dibandingkan Maskulin itunya Jadi so Cocok Alhamdulillah gitu Iya bagus banget Kalo area bawah Ada perubahan Bukan yang itunya ya? Iya Tapi kalo misalkan dalam hips apa Bagian hipsnya ya Aku ngegym sih Workout Karena kan selama di Bali juga Aku ada waktu itu Sempet sama Ya kolaborasi lah Sama salah satu temenku Dari Rusia Dan aku sempet workout Everyday dan Every morning gitu-gitu Jadi lebih fokus ke Healthy lifestyle gitu Oh jadi itu gak ada kayak Tambahan lemak Atau suntikan Atau transmalasi Gak ada ya? Berarti hanya daerah Karena kalo hormon pun bisa buat Ini kita jadi lebih besar gitu Oh iya itu bisa ngaruhin juga Ditambah juga kalo ngegym sih Juga emang bisa ngebentuk Daerah bokong sih Lebih bagus Tapi kamu bidang loh Itu jadinya bidang Terus hipsnya bagus Daerah atusnya bagus Jujur aku hampir naksir tadi Ya berapa kali Aku mau nikah aja sebenernya Jadi aku Jangan! Nanti aku tergoda Iya terus kalo Arya Muka Ada yang dilakukan perbaik Sebenernya kalo Arya Muka Ini aku real Oke Terus paling kemarin tuh aku sempet Kalo hidung aku ada sinus Dan hidung aku sempet bengkok tulangnya Terus aku sempet melakukan Rhinoplasty Operasi hidung Tapi bukan untuk Mempercantik yang kayak panjang Apa engga Tapi aku untuk mempertegas Dan memper apa Bagus aja tulangnya Biar lebih lurus Dan ini bukan implant gitu Ini Ini that's real Oh berarti cuman di Cuman aku cuman masukin dari Fat 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 Dagingnya yang masih hidup Dimasukin ke dalam sini Oke Jadi tulangnya dikikis Dan dibenerin gitu Sebenernya tulang aku udah tinggi Iya Jadi makanya orang ngira aku Gak baikkan ke operasi Karena emang dasar tulang aku udah tinggi gitu Itu yang lebih bagus ya Daripada Apa tuh Di filler Sebenernya Masing-masing sih Lebih baik Kalo misalkan kamu gak mau Nguarin banyak duit Ya langsung operasi aja Cuman Tergantung orang gitu kan Kita gak bisa judge Kamu harus operasi Kamu harus ini gitu Iya biayanya juga lumayan sih ya sebenernya Dan cocok-cocokan biasanya Bener Kalo menurut kamu Kamu itu Siapa dan apa Nah ini menarik nih Coba Define yourself Jelasin dirimu Aku pengen tau Kalo Siapa aku ya This is This is me Milan Dan orang mau nyebut aku Transgender Atau apapun Ya Gak ada masalah Gak ada masalah Dan apapunnya orang Judging aku sebagai You are gay No I'm not gay Ya gak masuk Because we are Already like Girl Gak masuk sih kayaknya Gak masuk Mungkin pandangan gay ke kita itu As a woman Gitu Kalo misalkan kita jadi Ada cap orang gay It's not Kamu lebih happy ketika Dilihat sebagai perempuan Atau sebagai pria Of course Woman Perempuan Itu bikin kamu happy Iya Kenapa? Karena emang dari kecil kan gini Mungkin Kita kan tidak mau Dilahirkan seperti ini sebenernya Betul Mungkin udah jalannya Tuhan Dan apa Tergantung kita yang menjalankannya Apalagi kan aku juga Maksudnya bukan yang tipikal Yang Sensasional gitu Tipikal yang emang Ya maksudnya yang calm-calm aja As a girl Normal gitu As a normal people gitu Dan aku lebih suka yang Udah lah apa-apa Kayak Gak mau yang bahasa-bahasa yang Kayak inilah harus gini show off-show off Enggak itu bukan tipikal aku Tapi Kalo untuk Yang lainnya sih so far Oke-oke aja Berarti kamu Ingin mengubah pandangan orang Iya Bahwa jangan melihat Dari covernya Tapi Rasain sensasinya Rasain sensasinya Dan rasain sebenernya itu apa Dan titik kenyamanan Kita gak pernah tau titik kenyamanan seseorang itu gimana Iya Dan maksudnya Oke lah misalkan Fantasi orang itu berbeda-beda Contoh Kita juga gak pernah tau Kakak misalkan Suka cewek yang cantik Cuka cewek yang gendut Kayak kamu Kayak kamu Kayak kamu Kayak kamu Kayak kita gak pernah tau Dan kita gak pernah prediksi Gue mau lo gitu Kan gak pernah tau Betul Apalagi kita manusia yang gak pernah Puas gitu Ngerti ya Iya Banyak gak sih kamu temuin Di dalam perjalanan kamu Orang-orang yang munafik Kalo istilah gue Yang tadinya mungkin Apalagi cowok ya Cowok ya Yang sosok kayak Ah gue gak mau sama cewek kayak gitu Maaf ya Cewek jadi-jadian Tiba-tiba ternyata Eh sile Iya Iya Itu banyak banget sih Aku banyak banget mengalami hal itu Dan misalnya contoh kayak Dari temen-temen biasanya Eh lo tau ini gak sih Kemarin kayak Mugenalan tuh Padahal kayak Dalam hati gue gini Bukannya dia paling anti sama trans ya Terus dibalik gue kayak Kok kenapa mugenalan gitu Whatsappen gitu Apa dia pengen penasaran Atau apa nih gitu Tipikal aku kan Aku lebih Smarter than dia dong Iya Harus kita harus lebih pintar sebagai cewek Maksudnya Dan Mau lo apa to the point gitu Ketika kita temu Bertemu Dan apa Pointnya adalah Emang cuman pengen Just for fun gitu Oke Dan Kalo aku I'm not into fun Aku tidak melihat cowok itu Karena aku pengen seksual Aku lebih pengen orang itu Me Respecting Iya Accepting Iya Itu mungkin yang Milen cari Iya Karena kan gak semua orang bisa seperti itu Apalagi Indo kan Betul Iya Memang agak sulit disini Aku mohon maaf ya Sebagai salah satu warga Iya Karena memang berat banget tinggal di Indonesia Dengan perbedaan itu Sulit Bener Masih banyak belum bisa melihat Bagaimana menyikapi perbedaan Bukan menjudge itu semua Tapi Semua orang perlu waktu sih Untuk bisa menerima perbedaan Termasuk juga untuk Milen sendiri Dengan Berbeda Waktu Milen ngelihat diri Milen dulu Pasti kan Pertama banget Gimana nih gue ngomong ke orangnya Gimana sih gue harus Mengekspresikan diri gue Pasti kan kayak gitu juga gitu loh Dan aku yakin sampe sekarang Itu masih menjadi beban gak sih Mel? Bahkan kayak gini pun sekarang masih beban Masih beban Bebannya tuh kayak Oke contoh kita Orang yang gak tau aku deh misalkan Kita keluar Terus kita ketemu siapa gitu kan Saya cowok gitu atau Iya Orang-orang lain yang stranger Kenalan nih gak tau aku Hai siapa gitu Ya orang kan pasti aku berbaur lah Ibaratnya Temen ke temen Oh iya kenalan-kenalan Bahkan dia suka misalkan Contoh nih dia gak tau aku siapa gitu Karena bukan aku bukan Melihat diri aku nih cantiknya Bukan melihat aku Dari apanya yang aku punya gitu Tapi aku pengen nunjukin Ini loh aku Tapi bukan dari Sisi beauty nya Bukan dari sisi fisiknya nih Iya fisiknya Ini bonus lah ya Iya Dan aku pengen dari I'm really confident and beautiful with the heart Gitu aku lebih baik cantik dari hati Karena aku Kamu mau ngasih liat kamu punya hati Iya dan aku punya hati yang baik Dan tulus Karena kan gak semua orang punya hati Hal itu Oke Itu yang kamu pengen tonjolin akhirnya Yes Supaya orang bisa liat Mungkin lu ngeliat gue kurang Tapi gue punya suatu yang lebih Iya Tapi lu gak liat gitu loh Iya Dan ketika akhirnya lu gak liat Yang rugi lu Iya Jadinya kayak gitu Terus kalo misalnya kamu sendiri Pernah gak mengalami pelecehan? Kalo pelecehan dari kecil Dari SMA SMP pernah sih pasti Kayak sama kakak kelas Gitu Kayak misalnya kayak Ya pasti lah ya Semua orang yang kayak Maksudnya kayak Ya ibaratnya bukan cong sih Apa ya kalo di SMA Di ini Apa tuh? Bahasanya tuh kayak Apa ya kalo digodain tuh sama kakak kelas Kayak bisa kali Bisa kali Kadang-kadang suka ditoyel-toyel Tunggu kamu dari waktu SMP SMA Emang udah Lebih ke cewek gitu? Of course Aku udah lebih ke feminim Oh tapi belum berubah bentuk ya? Iya karena kan di sekolah kan Gak boleh remut panjang kalo cowok gitu kan Masih lebih laki lah Iya Physically ya Tapi udah feminim gitu Oh udah feminim ya ngerti Terus digodain gitu? Digodain Kayak misalkan cewek-cewek Kita kan ngumpul nih Kayak kita lagi nonton futsal cowok-cowoknya Atau basket cowok-cowoknya Terus kayak misalnya ketemu Kayak kakak kelasnya Misalnya aku suka gitu kan Kayak Misalkan kayak masa dia Eh pas pulang aku kebetulan Dianterin balik sama dia Kayak gitu-gitu Jadi kayak experience gitu kan Menurut aku ya Eh pengalaman aja lah ibaratnya Gitu Lucu banget sih Kamu punya fantasi juga gitu? Punya juga? Iya Ya fantasi semua orang pasti punya Cuma kan Iya kalo aku kan fantasinya nih Ke cewek nih Kalo kamu kan ke cowok nih Nah fantasimu tuh Kayak mana gitu loh? Aku banyak banget fantasi Aku suka semuanya Iya Aku bisa masukin Bisa masuk gitu? Iya Mata kamu ini loh Menghipnotis Aku langsung Agak bagaimana gitu Jadi sejauh ini Pelecehan yang kamu terima Hanya sebatas digoda aja ya? Iya sebatas digoda Dan mungkin ya Kadang saya kayak Ditoil-toil gitu aja sih Cuma kalo untuk yang Morde itu gak sih? Gak pernah Gak pernah ya? Gitu Terus Terus kalo dari Orang tua ya sendirinya Mereka udah mengetahui Kamu ada Perbedaan itu dari Tentu dari kecil Dari kecil ya? Cuman kan orang tua itu kan Pasti mendidiknya Ya sebagai Harus yang bener gitu kan? Betul Ya dari situ ya mungkin Aku lebih dekat ke Mama gitu Lebih dekat ke Mama Dan yang paling tau aku tuh Bunda Bunda Shanti Bunda Shanti Ya yang tau dari kecil aku Yang kayak suka kita main bareng Apapun semuanya Bunda Cuman ya Bunda juga mengajarkan Emangnya untuk kebenaran gitu Juga untuk semuanya Keluarga itu Men-support Yang penting Kamu bisa jadi orang Tidak merugikan orang lain Tidak menyakitkan orang lain Dan imaj keluarga itu Harus dijaga Itu aja sih yang sekarang disampaikan Sejauh ini kalo aku liat Milen berbicara tentang keluarga Terus yang paling mungkin Paling nge-top lah ya Paling banyak orang tau Bunda Shanti Mas Anang Itu kamu selalu jaga banget Mereka punya Kehormatan Tapi Beberapa kali video Aku ngeliat Mereka tuh cara Deliverinya Maaf ya Is that hurting your Ini yang question yang paling bagus Sebenernya Of course ya Pasti aku ada sisi yang Bener-bener Kayak Kena gitu Cuman Kan namanya family ya Kita kan gak mungkin loh Maksudnya Even sesakit apa sih Kita pasti akan baikan Ya itu Itu udah paling poinnya Aku pikir itu aja sih Karena kalo aku udah Make a lot of problem Di keluarga Aku gak akan mau lagi Karena apa Sekarang Maksudnya udah masing-masing Dan kita udah Saling support Dan bunda udah Semuanya udah Maksudnya udah Kan dulu aku sempet berantem sama bunda Iya Awalnya kan dia sangat tidak setuju banget Iya Dan akhirnya aku menunjukkan itu dengan Ya prestasi aku Dengan perjuangan aku Untuk membangkitkan Image keluarga lagi Untuk building semua itu Kan gak gampang kak Iya Dan prosesnya itu panjang Dan bener-bener aku stress banget Dan sampe nangis gitu Sampe nangis tuh sampe gak bisa nangis lagi tuh Bayangin gak gimana Iya Paham Sampai udah Di beberapa video Kayaknya dia tuh Saking sayangnya Kamu jadi sekeras itu gitu Karena dia Kagak pengen kamu kesini nih Bener gak sih yang aku liat Iya bener Iya Tapi it's hurt you in some way ya Sebenernya jatuhnya ya Iya sebenernya kalo Hurt atau engga itu udah Ya udah Aku udah gak bisa merasakan Resiko Ya resiko aku juga gitu Tapi aku udah gak bisa merasakan hurt Dari situ Aku lebih baik gini Aku gak peduli Tapi Buat siapa Kayak mau ngatain aku apa Aku gak peduli Kenapa kamu gak peduli Karena kalo aku peduli Akan masuk ke Pikiran aku selama aku hidup gitu Jadi lebih baik aku tidak mempedulikan orang yang mengatakan aku seperti apa Bahkan itu orang dekat lah Ibaratnya temen atau siapapun Aku tidak akan memikirkan hal itu karena menurut aku Tosik dari orang-orang itu tidak penting menurut aku Itu tidak membantumu Tidak Karena kamu udah sampai di titik dimana kamu udah muak gitu Iya Karena kamu udah capek Iya kamu capek Kamu berusaha untuk ngasih apa yang mereka mau Kamu coba yang terbaik untuk memberikan kepada mereka Coba untuk positif Coba untuk menginspirasi mereka Untuk ngasih liat sama mereka Tadi pandangan-pandangan itu Tapi Mereka gak liat itu gitu Mereka hanya mau denger apa yang mereka mendengar Dan memikirkan apa yang mau pikirkan tentang kamu gitu loh And it's quite stressful sih sebenernya jatuhnya And I can see from your eyes loh It's a lot of tears disana gitu loh It's never easy as you Ya of course Mungkin sulit banget sebagai seorang manusia untuk jadi kamu Iya dan banyak banget teman-teman aku yang maaf ya seperti aku gini Cuman mereka bilang kayak Lo sih dalam mental, fisik, apapun semua kuat Kuatnya itu adalah bukan karena kuat diri kita Tapi adalah Itu penting adalah keluarga Yang memuatkan aku adalah keluarga Karena ketika ada keluarga Bahkan mereka support kita di sekarang Kita akan lebih kuat Tapi tidak semua keluarga Kalo dari mata kamu Iya Hanya beberapa orang dalam keluarga Ya kalo misalkan dari semua keluarga sih Alhamdulillah sekarang semuanya accepting sih Yes Ya cuman gak 100% Mungkin 18% Or sesuatu Iya Tapi yang paling pasti your mom is number one Ya, number one is my mom Karena kamu ngeliat Mama kamu berbesar hati untuk bisa nge-support kamu Walaupun kamu mengambil sebuah keputusan yang berbeda gitu loh Dan juga aku denger baca sedikit tentang kamu Kamu tuh udah ke psikolog Kamu ke... Berarti ada effort dari kamu ya di awalnya Bukan artinya kamu membiarkan diri kamu tiba-tiba masuk ke dalam sebuah keputusan ini Tapi dari se-big effort dari kamu yang berusaha untuk mencari tau about who you are About who you are Itu aku sampe merinding loh ngomong gini About who you are Karena kamu bilang tadi Satu kalimat tuh buat aku itu penting banget Ya Tuhan mau Aku jalannya seperti ini gitu loh Bagaimana kamu bisa yakin itu? Aku bisa yakin karena Dari perjalanan hidup emang kalo emang Tuhan ngasih aku jalan seperti ini Ya udah, tapi aku pernah berdoa soalnya Kayak waktu aku kecil bukan kecil sih Kayak waktu SD aku ke Mekah Aku doa depan kabah Ini bener Dan orang banyak yang gak tau Ini kamu udah pernah cerita? Belum, ini pertama kali ini Ini menarik nih Ya, dan aku sholat dan doa Sampai aku nangis sebenernya Dan nangisnya tuh nangis bener-bener dari hati banget Kayak aku bilang ini Tuhan, kalo emang ini jalanku Ya jadikan aku seperti ini Tapi berikan aku potensi yang lebih banyak untuk memprestasikan Dan membanggakan keluarga aku sendiri Dan membuat banyak money Dan yang keduanya sisi lain aku bilang gini Kalo emang aku tidak terakhir seperti ini Karena ini hanya sesaat Ubahlah aku seperti yang sebagai orang normal Tapi jangan buat aku memikirkan hal yang kayak seperti Kadang-kadang orang udah berubah Tapi karena emang personaliti dari dalamnya itu emang gak bisa berubah Yang gak akan bisa gitu Itu harus dari kitanya Betul Dan aku merasa Itu aku udah berdua seperti itu Sampai nangis Dan kita lihat proses itu sampai berapa tahun Yaudah selama ini aku menjalani proses, 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 proses Ibaratnya Seperti itu Berarti dari kamu sendiri emang sebenarnya banyak banget Usaha yang kamu lakukan Iya Mungkin orang-orang di luar sana gak tau Kalo sebenarnya effort yang Milen lakukan itu Sampai seluar biasa itu Untuk bisa Gue gak perlu kayak gini Karena siapa sih yang mau kayak gitu Iya bener Siapa sih yang mau ditolak Siapa sih yang akhirnya pengen dijudge Siapa sih yang pengen akhirnya ngambil keputusan yang paling bodoh dalam hidupnya Dan kemudian dibully satu Indonesia Siapa yang mau Tapi kalo udah berbicara tentang Di dalam nih emosi, pikiranmu, batin lu Itu pergumulan paling keras Di dalam hidup seseorang gitu Sampai kamu bisa ada di Mekah Kamu berdoa di depan Kaabah Itu udah sakral dan krusial Pasti banyak setelah omongan ini Yang akan berdebatkan dengan bahasa-bahasanya mereka Iya bener Dan apalagi kan aku Maksudnya event seperti ini Baiknya orang nanya kayak komen Kak kamu sholatnya pake sarung atau pake apa sih? Aku Sebagai yang Tetap sebagai pake sarung Maksudnya pake kawas pake sarung aja gitu Gak pake mukena Dan orang kan banyak yang gak tau Karena menurut aku sholat itu bukan di show off-in Tapi sholat itu adalah Kita harus keep privacy untuk diri kita sendiri aja Gak harus kayak Gue udah sholat nih Gak harus kayak gitu Sholat kan gak harus diumbar Gitu Dan orang Itu kan banyak yang gak tau Aku sholat pake sarung Dan orang gak tau Aku sholat kapanpun gitu Jadi Makanya tadi Yang itu aku bilang gitu Orangnya Banyak banget yang judge aku seperti ini Tapi makanya Mereka merespon itu Karena apa? Personality aku Aku akan Ngeliat kamu sebagai wanita sekarang Karena menurut aku Lu kamu lebih ke wanita ya Walaupun orang belum bisa sih Kayak ngeliat kamu kesana whatever is done Apa sih keinginan terbesar kamu sebagai wanita? Keinginan terbesar aku menjadi seorang wanita ya adalah memberikan Ini untuk kamu dulu nih maksudnya Untuk pandangan kamu kepada wanita lain Atau juga kepada lebih Lebih pengen Aku pengen banget semua Karena gini kan gak semua wanita itu dihargain juga Bahkan wanita yang sebenarnya gitu Banyak orang yang gak tau tentang personality cewek itu gimana Mood cewek gimana Apapun cewek gimana Aku tau di dalam 2 sisi Di sisi cowok dan di sisi cewek Dan maksudnya aku bisa merasakan Aku merasakan gitu Ketika cewek lagi sedih Karena kalo cowok itu kan Sedih itu gak dilihat dari mata Kalo cewek itu dilihat dari mata Dan cewek itu gak bisa bohong dari mata Iya kamu gak bisa bohong tuh matanya Iya itu makanya aku bilang kamu aku liat sebagai wanita Mata kamu tuh ngomong banget mas saya dari tadi Iya makanya Sebenernya aku gak omong nih sama kamu Banyak loh yang ngomong di mata Udah telepati kok dari tadi Terus terus lanjut lanjut Iya kayak gitu dan aku pengen semua wanita-wanita Siapapun lah wanita di luar sana Lebih banyak orang cowok-cowok disana Janganlah buat menyakitkan hati wanita Oke Lebih direspek aja dan lebih Karena kita gak tau kan misalnya wanita itu Sebenernya paling kuat sebenernya wanita tuh Orang yang paling kuat Iya Itu aku setuju Itu aku setuju Karena Ya itu makanya orang baiknya gak tau hal Education kayak gitu Iya jadi kamu pengen nyampein kepada cewek-cewek Bagaimana supaya mereka tuh Dan harus ada self control sih Dari wanitanya juga Karena kalo wanita itu gak punya self control Dia ublak-ublakan Ya itu Susah Dia akan diliat jadi murahan gitu Iya Sebagai wanita bukan berarti Lu susah Lu kurang Terus kemudian lu bersikap murahan Bener Tapi lu masih punya pride juga Untuk punya sikap supaya orang respect you Nah buat laki-laki Pesan yang pengen gue sampein adalah Jangan kamu ngeliat wanita tuh lemah Bener Jangan kamu injek-injek Jangan kamu gampangin Atau kamu lihat bahwa mereka tuh gak sekuat kamu Padahal mereka tuh sebenernya lebih kuat dari kamu Dari mentalnya mereka dan dari batinnya mereka Seperti itu kan yang pengen kamu deliver ya Iya bener Lu pernah gak sih kebayang masuk ke dalam ruang ganti cowok gitu ya Jadi ini aku pengen ngapin tuh kayak misalnya bukan masuk ke ruang ganti cowok Gini Aku sauna Oke baik Dan sauna tuh kan sharing dan Maksudnya cewek cowok masuk gitu kan Aku suka banget godain emang yang kalo di dalam Tapi bukan godain kayak flirting-flirting aja gitu Karena kalo cewek kan biasanya kalo cowok pake anduk doang Dan naked kan Kalo cewek pake bikini atau gak pake tulp anduk Betul Aku suka banget kalo misalnya di dalam sauna tuh ya Misalnya nih cowok-cowok nih kan Bule-bule kan Udah pas aku masuk udah mereka udah kayak Udah udah Goyang-goyang 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 gitu gimana ngobrol cowok-cowok Udah kan Udah masuk duduk aja simple Aku begini keandukan Buka sedikit Tau kan aku agak turunin Iya Terus aku nopetnya gini-gini Kayak keringetan kan Otomatis tuh langsung kayak Hmm hey where you from Kayak gitu-gitu kayak Hai from Jakarta gitu Langsung kayak Aku suka gitu Attention Iya Pusat perhatian Tapi aku gak menggoda sampe yang menurut gitu Eh it's okay Karena setiap orang tuh Seneng lah kalo kita akhirnya Ada kesenangan sendiri kan Betul Nafik lah ketika akhirnya orang bilang Iya gue gak suka dipuji Enggal lah Orang juga suka dipuji Cuma kontrolnya Self-controlnya Disitu udah mulai makin mendekat Aku udah tutup Kalo gak apa keluar Ngegodain seneng ya Aku suka Iya terus kalo misalnya kamu godain cowoknya ngejar gimana Tergantung Pernah kan pasti Pernah Gimana tuh Kalo kamu suka ladenin Kalo kamu gak suka Kalo misalkan ya cowoknya baik Ya aku ladenin Cuman kalo cowoknya bastard Gak mau Kamu gak suka yang bastard Suka banget Gimana sih Maksudnya ini loh Bastard itu kan ada tingkatnya Oh ada tingkatnya oke baik Banyak tingkat yang cowok yang Maksudnya gini Lo emang pemain Atau emang lo cuman Yang menapik nih Iya gitu-gitu Makanya aku Membatasi itu Dengan diri aku sendiri Aku tau nih Allah cuman mau ngapain doang gitu Iya Tapi I love cowok yang Lebih brengsek gitu Iya Karena lebih enak kan Kalo saya masuk karakternya mana Kalo menurut pengalaman kamu ini Kamu masuk semuanya Masuk tipe kamu gak nih Masuk Masuk Kalo sama om Deddy Kamu pilih siapa? Aku Yang satu berotot Ya kan Yang satu ototnya sedang-sedang Kamu suka yang gede banget Sebenernya aku suka semuanya Semua bentuk lah oke Tapi aku gak suka kurut Tapi aku suka bentuk kamu Karena buffy-buffy gimana itu Atau om Deddy Kamu lebih suka badan kayak aku Iya aku lebih suka Om Deddy tau gede ya Iya Iya dan dia botak Kamu gak suka botak Suka juga ya Suka juga sih Tergantung sih Fantasi kalo mau jambak-jambakan kan Iya Eh aku pengen nanya dong Kalo dari sisi kamu Ini aku jadi suka deh Dari sisi kamu Eh kan cewek tuh bisa ngeliat Apa Seks appeal Seorang laki-laki ya Nah Kamu bisa juga dong Pasti kayak gitu ya Of course Nah kalo om Deddy kamu liat Seks appealnya sama aku Kuat gak om Deddy Seks appealnya kuat gak? Hmm Kalo dibilang kuat atau enggak Amat kamu nih Iya Misalnya perbandingannya Perbandingannya Kayaknya untuk foreplay om Deddy oke Tapi kalo untuk ke Meja besar kamu Oke Kenapa tuh Cuma dijelaskan tuh Ini menarik nih gue suka nih Aku mendapatkan feel itu Lebih more hardcore nya lebih ke kamu Kamu lebih lari kemana tuh jadinya Kalo untuk kamu sendiri sukanya Aku abis suka ke hardcore nya Hmm Itu dia tuh ya Itu kamu bisa liat dari mana Dari matanya orang Atau dari auranya dia Bukan aura Sebenernya kalo itu lebih ke Gestur Gestur dan Gerak-gerak kamu Postur Oke Ada orang yang gak Misal kayak gini-gini Belom tuh tuh diranjang oke gitu Oke Oh berarti tingkat intuisi kamu kesitu pun tinggi ya Tinggi makanya aku Lebih makanya lebih kayak Oke Mungkin aku bilang kamu bisa lebih cewek daripada cewek Make sense gak? Kalo kamu liat itu Iya Karena akhirnya lebih Intuitifnya lebih kenceng Lebih sensitif juga Dan lebih gampang Tersinggung juga bisa terjadi Kalo tersinggung sih gak sih aku Karena kan Aku bukan tipe yang Moody and sensitive person Tapi kalo moody kalau untuk kerjaan Betul Iya Itu kan karena self-control kamu Iya Tapi kan kalo secara genuine nya Lebih mudah tersinggung iya Iya Tapi karena kamu udah sampe di level yang bagus Self-control kamu Jadi kamu udah bisa Menyikapi Iya gak sih? Iya Iya loh kamu tuh charming banget Iya Itu lahir sendiri ya Ala mia ya Yes Wow Wow Itu loh Iya 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 Tetapannya luar biasa ya Nah kalo public figure sendiri nih Ada gak yang iseng-iseng ke kamu gitu Karena di luar sana menurut aku Banyak yang munafik ya Pura-pura sosok Apa sih gini-gini Biasa kan kalo kayak gitu gak Buy DM Instagram gitu kan Ada yang misalnya melakukan deh kayak Friends ke temen-ke temen Oh Main aman Main aman Itu kan tergantung orang Cuman aku kan gak mau kayak Membuka ini semua kayak Privacy orang itu gak Betul Aku punya privacy juga Dan orang itu bisa jaga privacy aku Dan aku bisa jaga privacy orang Iya Jadi pertanyaan terakhir Sampai kapan akan Menjadi seperti ini Ini banyak nih pasti Iya baik banget yang nanya Sampai kapan Kalo dibilang sampai kapan ya Mungkin aku tidak bosen dengan Pilihanku yang sekarang Iya Kan kadang manusia itu jenuh Ada titik jenuhnya Betul Kadang kita pengen sometimes A, A, B, C berubah Kadang A, B, C Enggak itu Kalo aku yakin Kalo aku bisa Dengan diri aku yang seperti ini Why not gitu Gak usah Harus ada perubahan yang Next time Next year Atau Kedepannya tahun-tahun berikutnya Aku berubah tipe-tipe Pake Apa Itu sebenernya Cari sensasi aja lebih Aku lebih Mengalir aja Mengalir aja Kedepannya kita gak tau seperti apa Itu Urusan aku sama yang di atas Sama yang Sekitar Family Gitu aja sih Kalo aku gak menjajah Aku pengen kedepannya Balik lagi Belum tentu Gitu Karena Kalo aku udah bilang Aku mau balik lagi ke normal Itu gak Hal yang gak akan mungkin Karena I'm really Udah nyaman disini gitu Dan ini pilihanku I'm decide already Decide myself This is who I am Gitu I'm happy Gitu Proof myself Mungkin akan jadi Kebahagiaan terbesar buat kamu Ketika akhirnya Orang bisa menerima Bahwa kamu berbeda Dan mengambil keputusan Itu buat kamu itu kayak Semacam Accepting banget ya Mungkin Lega ya akhirnya Sampai sekarang belum kamu bisa dapetin mungkin ya Ya perjalanan masih jauh ya Usia berapa? Aku 21 Ya makanya jadi aku gak bikin ini Beban-beban yang harus yang Merit apa Kedepannya gimana gak Jadi aku lebih baik Sekarang fokus on my career Warga Make a lot happiness Karena kebahagiaan itu dicari dari kita sendiri Bukan dari orang lain Apalagi kalo bisa Kita cari diri kita Kebahagiaan udah Bisa lebih banyak Kita bisa membagiakan orang sekitar Itu lebih bagus Iya Gitu Kalo menikah? Kalo menikah pasti aku mau Jatuhnya Menikahnya gimana tuh kalo Kalo gini Baiknya orang gak tau nih Iya Jadi kalo aku pengennya gini Ya As a normal person I'm a woman And Kayak kamu cowoknya gitu Aku cowok nih Kamu ceweknya nih Iya Kalo secara hukum bisa ya? Kalo secara hukum iya Ya sama aja kalo kamu kayak Misalkan Nikah tapi beda agama Itu kan pasti ada juga keribetan kan Oh iya Ya sama aja Sebenernya Itu tergantung Kamu dan Orang partner kamu Yang menjalankan Di Indonesia udah bisa belum? Kalo di Indonesia belum bisa Of course Belum bisa berarti harus keluar ya? Ya paling Australia Iya Yang daer-daerah Bangkok Oh disini hukumnya Belum mengizinkan ya? Ya of course Tidak akan mengizinkan Oke Iya Berarti kalo kamu menikah nanti Kamu akan menikah dengan Cowok Cowok ya? Bukan cewek ya? Cewek Karena kamu cewek Eh kamu masih punya gak sih? Eh tunggu tunggu ini terakhir nih Apa nih? Waktu kamu kecil Kamu suka cewek gak sih? Aku pacaran sama cewek itu Ya pacaran-pacaran monyet ya Tapi kayak Pernah suka dong sama cewek Cuman kita pertarikan Ya gimana sih suka-suka biasa Kayak pacaran aja Yang pacaran-pacaran surat-suratan gitu Tapi di sekolah gitu Aku terakhir pacaran itu SMP Kekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekeke Ini pilihan aku, pilihan aku. Dan aku tidak pernah disakiti oleh siapapun. Berarti sekarang Milen adalah seorang wanita, seorang perempuan, berarti kecewa itu udah gak ada tuh. Ketertarikan seksual kesana udah gak ada sama sekali. Gak ada sama sekali, kalo misalkan aku ketertarikan kesana dengan looks aku yang sebenernya kita lesbian dong. Iya. Gak mungkin dong. Gak bisa kita lesbian gitu ya? Iya gak. Kalo trisam gitu gak bisa juga ya? Bisa juga sih kalo mau request. Kalo begitu, oke terimakasih. Eh boleh kita tos dulu minumannya? Oh boleh, cheers. Trisam bisa gitu? Bisa, kamu out.